Halo Sobat Militer, hari ini kita mau membahas jet tempur F-35 lagi dan lagi Ini pesawat F-35 nyungsep lagi ya Kalau kemarin itu nyungsep di pangkalan udara Amerika Serikat Kadena di Okinawa Sekarang ini nyungsep lagi ya Jadi gagal saat pendaratan jet tempur F-35 nyungsep ya Nah setelah insiden nyungsep yang menimpa sebuah jet tempur F-35 milik Corps Mariner Amerika Serikat di pangkalan udara Kadena di Okinawa pada 1 Desember lalu Maka masih di bulan ini ya ini pada hari Kamis 15 Desember 2022 Sebuah F-35B Lightning II kembali nyungsep setelah kegagalan dalam proses pendaratan runway Runway Naval Air Station Joint Reserve Base di Fort Worth, Texas Meski sama-sama nyungsep di area landasan, namun insiden yang terjadi di Fort Worth terlihat lebih parah Pasalnya pilot sampai harus menggunakan kursi pelontar dalam posisi zero yang syukurnya pilot tidak mengalami cedera serius dalam insiden tersebut Sekretaris Pers, Metagon, General Patrick Reiter mengatakan dalam konferensi pers bahwa pilot merupakan pegawai pemerintah Amerika Serikat Sementara pihak Lukit Martin dalam pernyatanya menyebut keselamatan adalah prioritas dan kami akan mengikuti protokol investigasi yang sesuai Sebuah video yang beredar di media sosial setelah kecelakaan itu menunjukkan pesawat itu bertumpu pada hidungnya Dan laporan lokal mengatakan kecelakaan itu adalah hasil dari uji terbang yang gagal Pabrik perakitan terakhir Lukit Martin untuk F-35 berbagi landasan pacu dengan Naval Air Station Joint Reserve Base di Fort Worth Sebagai bagian dari uji terbang F-35 yang dikenal karena kemampuan short take-off vertical landing Maka pilot akan menguji pesawat untuk kemampuan melayang Dari insiden ini dan sebelum-sebelumnya yang menimpa keluarga F-35 Sejatinya justru mengangkat pamor dan citra positif dari Martin Bexer Pasalnya manufaktur kursi lontar Injection Sheet asal Inggris ini secara tak langsung kebagian berkah Karena produk dari Martin Bexer sukses menyelamatkan nyawa pilot F-35 Martin Bexer merancang Injection Sheet yang diberi label MK-16 System Development and Demonstration atau disingkat SDD Injection Sheet MK-16 telah dipilih oleh Lokit Martin sebagai standar kursi lontar pada semua varian jet tempur F-35 Martin Bexer MK-16 dapat digunakan pada posisi 0, 0 in near level attitude meski begitu Ada batasan untuk pelontaran ya ini maksimum dapat dilakukan di ketinggian 15,250 meter Tenaga pelontaran bersumber dari keteput dan underseat roket motor Set kursi lontar-lontar maka kecepatannya mencapai 600 case atau setara 308 meter per detik Baik, demikian info yang dapat admin sampaikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih